Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dea Sopia Saya dari Kelas perawat B Asal sekolah FMK Bakti Medika Saya ingin memenuhi tugas KKPI Saya akan menjelaskan Sistem Sistem Pernapasan, yaitu Inilah anatomi pernapasan Pengertian Pengertian sistem pernapasan Adalah sistem menghirup Oksigen di udara Dan mengeluarkan karbon dioksida Serta uap air Sistem pernapasan Atau sistem merespirasi Adalah sistem organ yang digunakan Untuk bertukar Gas pada hewan Kaki Berkaki 4 Sistem pernapasan Umumnya Bermasuk Saluran yang digunakan Untuk membawa Udara ke dalam paru-paru Dimana terjadi Pertukaran gas Dia Dia Fragma Menarik udara Masuk Dan juga Mengeluarkannya Mekanisme Pernapasan Satu Peristiwa Masuknya udara Pernapasan Ke paru-paru Disebut Inspirasi Dua Proses Menghambuskan Udara Bernafas Dari paru-paru Disebut Ekspirasi Macam-macam Pernapasan Pernapasan Perut Berlangsung Dalam Dua tahap Yaitu Satu Ekspirasi Terjadi Bila otot Di Diapragma Berkontraksi Diapragma Mendaptar Menghakibatkan Polumen Merongga Dada Membesar Sehingga Tekanan Udaranya Mengecil Dan Diikuti Paru-paru Yang Mengembang Mengakibatkan Tekanan Udaranya Lebih Kecil Dan Tekanan Udara Atmosfer Dan Udara Masuk Dua Ekspirasi Diawali Dengan Otot Diapragma Berlaksasi Dan Otot Diapragma Perut Berkontraksi Menyebabkan Diapragma Terangkat Dan Melangkung Menekan Rongga Dada Sehingga Polumen Rongga Dada Mengecil Dan Tekanannya Meningkat Sehingga Udara Dalam Paru-paru Keluar Pernapasan Perut Umumnya Terjadi Saat Sidur Itulah Macam-macam Pernapasan Pada Saat Inspirasi Udara Masuk Udara Masuk Terang Inilah Pada Saat Inspirasi Udara Masuk Tulang Tulang Rusuk Terangkat Polumen Rongga Dada Membesar Sehingga Diapragma Turun Kontraksi Pada Saat Ekspirasi Udara Keluar Tulang Rusuk Turun Polumen Rongga Dada Mengecil Diapragma Naik Naik Respirasi Organ-organ Sistem Pernafasan Satu Hidu Berfungsi Menghirup Udara Pernafasan Menyaring Udara Menghangatkan Udara Pernafasan Juga Berperan Dalam Resonasi Usuara Inilah Gambar Dari Sistem Pernafasan Rongga Hidu Ini Bulu Terdapat Bulu-bulu Halus Dua Paring Merupakan Dua Paring Merupakan Persimpangan Antara Korongkongan Dan Tenggorokan Terdapat Katuk Yang disebut Ekspiglotis Anas Tek 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 Berfungsi Sebagai Penguatur Jalan Masuk Kerongkongan Dan Tenggorokan Tiga Laring-Laring Adalah Pangkal Tenggorokan Terdiri Atas Kapil Kepingan Tulang Rawan Membentuk Jakun Dan Terdapat Celah Menuju Batang Tenggorokan Trakea Disebut Plotis Di Dalamnya Terdapat Pita Suara Dan Beberapa Otot Yang Mengatur Tenggorokan Pita Suara Sehingga Timbul Bunyi Berfungsi Untuk Menyeluarkan Udara Dan Paring Ke Trakea Inilah Inilah Paring 4 Trakea Berupa Pipa Yang Dinding Terdiri Atas Tiga Lapisan Yaitu Lapisan Luar Terdiri Atas Jaringan Dikat Lapisan Tengah Terdiri Atas Otot Polos Dan Cincin Tulang Rawan Dan Lapisan Terdiri Atas Jaringan Exit Telium Bersilia Trakea Di Leher Bagian Depan Berongkongan Inilah Gambar Dari Trakea Ada Laring Dan Di bawahnya Trakea Lima Broncus Merupakan Bercambangan Trakea Yang Menuju Paru-paru Kanan Dan Kiri Struktur Broncus Sama Dengan Trakea Hanya Dinding Lebih Halus Kedudukan Broncus Kiri Lebih Mendatar Dibandingkan Broncus Kanan Sehingga Broncus Kanan Lebih Mudah Terserang Penyakit Inilah Gambar Broncus 6 Broncus 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 Adap Pencabangan Dari Broncus Saluran Ini Lebih Halus Dan Dinding Lebih Sifis Broncus Kiri Berjumlah Dua Sedangkan Kanan Berjumlah Tiga Pencabangan Ini Akan Membentuk Cabang Yang Lebih Halus Seperti Pembuluh Tujuh Alveolus Merupakan Saluran Udara Bagun Untuk Membentuk Gelambung Gelambung Udara Dinding Tipis Sebal Selapis Sel Lembab Dan Berlekatan Dengan Kapiler Darah Alveolus Berfungsi Sebagai Permukaan Respirasi Luas Total Mencapai Seratus Mil Seratus Meter Lima Puluh Kali Luas Permukaan Tubuh Cukup Untuk Melakukan Pertukaran Gas Keseluruh Tubuh Delapan Paru 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 Terletak Di Dalam Akhirong Kronkongan Dada Paru Paru Ada Dua Buah Yaitu Paru Paru Kanan Dan Kiri Paru Paru Diselimuti Selaput Paru Paru Kora Berjumlah Sepasang Terletak Di dalam Rangga Dada Kiri Dan Kanan Paru Paru Kanan Memiliki Tiga Lobus Gelambir Sedangkan Paru Paru Kiri Memiliki Dua Lobus Gelambir Di Dalam Paru Paru Ini Terdapat Alveolus Yang Berjumlah Tiga Ratus Juta Buah Bagian Luar Paru Paru Dibungkus Oleh Selaput Flora Untuk Melindungi Paru Paru Dari Gerakan Ketika Bernapas Belapis Dan Berisi Cairan Inilah Gambar Dari Paru 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 Terletak Di Dalam Rongga Dada Paru Paru Ada Dua Buah Yaitu Paru Paru Kanan Dan Kiri Paru Paru Diselimuti Oleh Saluran Paru Paru Flora Inilah Anatominya Kelainan Pada Sistem Respirasi Satu Asma Sasak Napas Senyafitan Saluran Penapasan Akibat Otot Florus Membentuk Dinding Saluran Terus Berkontraksi Disebabkan Alergi Atau Keluar Kekurangan Hormon Ardenylia 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 Dua Aspirasi Gangguan Pengangkutan Dan Penggunaan Oksigen Oleh Jaringan Akibat Tenggelam Penyumon Penyumon Keracunan C Oksigen Karbon Dioksida Maaf Tiga Asidosis Akibat Peningkatan Kadar Asam Karbonat Dalam Asam Biokarbonat Dalam Darah Empat Penomonia Padang Paru-paru Akibat Infeksi Bakteri Diplococcus Penomonia Lima Dispredis Penyambatan Paring Atau Laring Oleh Lendir Akibat Infeksi Bakteri Chlorine Visterium Difletrea Diffletrea Enam Emplisma Menggambung Paru-paru Akibat Peluasan F Alveolus Berlebihan Tujuh Klausol TBC Penyakit Paru-paru Akibat Infeksi Bakteri Microbacterium Tuber Flosa Terima kasih Maaf Jika ada Kesalahan Karena saya Dalam tahap Pembelajaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh